Intro Kita jelang kabar Jawa Tengah selengkapnya Vaksin COVID-19 dari Tiongkok Sinovac yang sudah masuk ke Indonesia Rencananya akan didistribusikan ke Jawa Tengah sebanyak 421 ribu dosis Vaksin tersebut akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk para tenaga kesehatan Prioritas untuk para tenaga kesehatan ini disampaikan oleh Gubernur Ganjar Pranowo Usai memimpin rapat penanganan COVID-19 di Gubernuran Agar tepat pelatihan untuk vaksinasi mulai dari penyimpanan dan prosedurnya sedang dipersiapkan Pemilihan naskah sendiri karena merupakan kelompok yang paling rentan Karena harus berhadapan langsung dengan para pasien Alokasi rencana 421 ribu rencananya Nah ini prioritasnya nanti untuk nakes dulu Maka kita lagi menyiapkan untuk pelatihan Terus kemudian tata cara antrinya sehingga masyarakat nanti bisa ngerti Saya akan dapat gaman Nah prioritasnya kita berikan kepada nakes dulu Yang lainnya sabar lagi Jadi itu kan masih kecil ya yang dikirim dari Tiongkok ya Dan masih ada sumber yang lain Maka masyarakat biar mengetahui Tidak usah apa namanya cemas Kita akan siapkan ngantri dan kolok Karena masih menunggu Jangan sampai kita lengah Oh sudah ada vaksin maka kita belenger Kita tidak perlu pakai masker Jangan tetap kita harus disipir pada soal ini Sudah lagi? Di web jati kemarin Meski vaksinasi COVID-19 sudah dipersiapkan Namun pihaknya meminta agar masyarakat tidak lengah Dalam menjaga protokol kesehatan Karena dari hasil survei sejumlah lembaga Tentang ketaatan menjaga protokol kesehatan Tingkat kedisiplinan masyarakat Indonesia Melakukan 3M terus menurun Dan ini berpeluang besar Menaikan jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia Tingkat kepatuhan masyarakat di Indonesia Untuk memakai masker sebelum libur panjang lalu Sebesar 89% Dan tingkat kepatuhan untuk menjaga jarak Sebesar 77,82% Namun setelah libur panjang lalu Terjadi penurunan sekitar 20% dari jumlah itu Restu Indah melaporkan Daripada potensi efek samping Karena efek samping